Halo sahabat caregivers, saya akan menjelaskan tentang mengukur level stres pada family caregivers. Sebelum mengarah kepada alat ukurnya, saya ingin menjelaskan bagaimana sih situasi stres yang dialami oleh family caregivers pada saat itu. Pertama, merawat orang dengan demensia itu merupakan hal yang paling sulit dialami, tidak mudah, dan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupannya. Yang kedua, bahwa stres yang dialami itu bisa dialami setiap hari, tidak hanya saat kita bangun tidur, kemudian kita tidur lagi, tetapi itu akan terus terjadi setiap hari di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ketika tubuh sudah mulai merasakan tanda-tanda stres, maka akan berdampak pada gangguan tidur, gangguan pola makan, kemudian kehilangan untuk bersosialisasi, daya konsentrasi menurun, dan sebagainya. Untuk itu perlu bagi teman-teman mengetahui sebenarnya stres apa yang kalian alami saat ini. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih bedanya stres dengan burn out. Yang pertama, stres. Stres itu membuat kita menimbulkan rasa kesegeraan, bahwa kita harus menuntaskan suatu pekerjaan. Sementara di burn out sebaliknya, malah menghasilkan ketidakberdayaan, kita menjadi tidak nyaman dengan diri kita sendiri, dan merasa bahwa segala sesuatu tidak ada fungsinya untuk kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami stres, kita mengalami kehilangan energi. Setelah tadi kita kesegeraan, kemudian setelah itu sudah berlalu mulailah ada penurunan energi dari diri kita. Sementara di burn out, itu justru kehilangan motivasi, kehilangan harapan, kehilangan segala sesuatu yang ingin kita rencanakan. Semuanya jadi mute, jadi terdiam. Kemudian yang ketiga, ketika kita stres, ada tendensi mengarah ke gangguan kecemasan. Cemas terhadap segala sesuatu yang kita kerjakan maupun yang kita rencanakan. Sementara burn out mengarah kepada penarikan diri. Kita tidak mau lagi bertemu dengan orang lain, kita merasa tidak nyaman untuk keluar rumah, dan sebagainya. Yang keempat, gangguan yang dominan biasanya ke arah fisik. Seperti tadi yang saya sampaikan, gangguan tidur, gangguan makan, dan sebagainya. Sementara burn out lebih ke arah emosi. Emosi menjadi tidak terkontrol, bisa jadi terlalu ekstrim sedih, maupun ekstrim anger, atau marah-marah. Kemudian yang kelima, bisa membunuh lebih dini. Membunuh dalam arti kata adalah ketika kita stres, itu semua organ tubuh itu akan bergejolak. Bagi orang yang tadinya mungkin tidak punya riwayat darah tinggi, bisa menjadi darah tinggi. Sebaliknya kalau burn out, bisa membuat hidup terasa lebih lambat, dia berasa tidak oke dengan apa yang dia kerjakan, dan tadi menurunnya level motivasi untuk hidup. Nah untuk itu, apa sih yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah tahu apa bedanya stres dengan burn out tadi? Bisa teman-teman untuk berhadapan atau mengunjungi psikolog, menghubungi psikolog, untuk bisa ditindak lebih lanjut. Supaya teman-teman tahu apa yang harus dilakukan next ke depannya. Setelah teman-teman sudah melakukan kontak dengan psikolog, atau bisa juga dengan counseling online yang sudah ada tersedia saat ini di Alzi, yaitu Care Navigator, setelah itu melakukan perjanjian. Nanti akan dibantu oleh hotline dari Alzi untuk menghubungi pihak profesional, menghubungkan teman-teman dengan Care Navigator, dengan dokter, maupun dengan psikolog yang ada di Alzi. Dan setelah itu mungkin ketika ke depannya, akan ada dilakukan tes psikologi jika diperlukan. Di Alzi Indonesia, dengan bantuan dari psikolog, ada namanya tes Zerid Burden Interview. Di mana di situ teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai macam pernyataan untuk dinilai, dan nanti akan ada 4 kriteria. Apakah teman-teman merasa tidak ada beban selama merawat, atau beban yang dirasakan hanya ringan sampai sedang, kemudian beban dari sedang sampai berat, dan yang terakhir yang paling ekstrim, bebannya sangat berat. Apabila teman-teman sudah merasakan beban dari level sedang ke berat sampai dengan ekstrim tadi, itu tandanya teman-teman sudah butuh untuk bantuan tenaga profesional. Terima kasih telah menonton!